Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sehat sekalian, terima kasih kehadirannya. Pagi kali ini kita akan membahas tentang masalah antara natal care, jadi kalau kita lihat apa itu secara definisi sebenarnya ini suatu upaya preventif dari program pelayan kesehatan untuk luaran yang optimal, jadi luaran maternal maupun neonatal, jadi banyak kegiatan yang dilakukan pada saat antara natal care sebenarnya, dan natal care ini sebenarnya berkembang terus, jadi kalau kita lihat dulu ada 5T, 7T, sekarang adalah 10T yang harus kita lakukan, dan kalau kita tanya antara natal care kita ini yang dilakukan seperti apa, jawabannya memang harus satu, antara natal care yang terpadu. Kenapa kok terpadu? Tadi sejauhkan Prof. Rody mungkin apapun kita ini harus update selain update knowledge juga update kebijakan, jadi berdasarkan PMK yang kita lakukan adalah antara natal care adalah terpadu dari peraturan Menteri Kesehatan. Nah sebenarnya kalau dari WHO, kalau kita lihat antara natal care ini WHO merekomendasikan minimal 8 kali kontak, 1 kali pada trimester trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 5 kali pada trimester ketiga, tapi kalau ketika biasanya K1, K2, K3, dan K4, di mana dua kontak pada trimester akhir. Nah antara natal care ini berperan penting pada strategi penurunan AG, kenapa? Nanti kami jelaskan. Jadi ada kalau kita lihat safe motherhood, ada yang pertama adalah KP, antara natal care yang berkualitas, petolongan persalinan oleh tenaga terampil, bagaimana pelayanan obstetri dan emergensi, baik dasar maupun komprehensif, dan pelayanan nifas. Ada beberapa pelitian sudah kami lakukan, kalau kita lihat analisis bagaimana kematian ibu di Jawa Timur, ternyata apakah jumlah dokter yang kurang dan sebagainya, ternyata kalau kita lihat kesimpulannya adalah bagaimana deteksi kalimat beresiko tinggi oleh health care personel. Jadi bagaimana kita melakukan natal care yang berkualitas terpadu tadi sehingga bisa mendeteksi keambilan yang beresiko. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mengatasi komplikasi dari obstetrik. Jadi dua hal ini ternyata yang berhubungan dengan kematian ibu di Jawa Timur. Jadi kami membandingkan lima, sepuluh kabupaten, kota yang dengan apa namanya, angka kematian ibu yang terendah dan tertinggi ternyata kesimpulannya adalah seperti ini. Nah, saya ambil dari panduan praktik klinik tahun 2017 untuk vaskus primer, kalau kita lihat keterampilan apa saja diperlukan untuk natal care. Sebenarnya ini sesuai dengan yang dilakukan sehari-hari mungkin adalah pemirsaan fisik general, jadi secara fisik umum, tanda vital dan sebagainya. Kemudian ada yang tambahan, kalau saya lihat, saya baca di PPK yang 2017 ini ternyata juga ada higiene mulut dan kiki, karies gigi dan sebagainya. Ternyata kalau kita ketahui bahwa salah satu teori preeklamsi mungkin hubungannya adalah karies gigi. Ternyata sekarang sudah bagus, jadi sudah ada screening carriers dan sebagainya pada antaratal care. Kemudian untuk pemirsaan fisik obsetri, kita lihat tinggi fundus uteri masih tetap. Jadi selain untuk memantau kesejahteraan janin, salah satu adalah tinggi fundus uteri. Jadi kalau kita lihat perkembangan janin, ya kalau tinggi fungsinya uteri meningkat berarti insya Allah janinnya tumbuh. Kemudian kita juga harus memeriksa apakah ada penyakit meluar seksual, STD dan STI. Kemudian pemirsaan dalam jangan dilupakan, yang jadi sebenarnya kadang-kadang yang jadi permasalah itu pemirsaan dalam, saking friendly dengan alat penunjang. Keluarnya apa Bu? Keputian, baik Bu saya WSG dulu. Jadi keputian itu di WSG dan sebagainya. Keluarnya apa Bu? Saya hamil muda kok bedaraan, baik saya WSG dulu. Jadi untuk melihat misalnya offset apakah ini abortus iminan dan sebagainya, sebenarnya dari pemirsaan dalam. Jadi ini yang sebenarnya jalan dilakukan. Dan kalau bisa kita juga menitip mungkin ada program bagaimana pencegahan kanker cervix. Jadi kalau pasien kontrol antara selain antara care juga KB, juga jangan lupa pemirsa dalam untuk screening deteksi kanker cervix. Jadi melihat cervix ini juga untuk pemirsaan obstetri, palpasi abdomen. Ini simple aja sebenarnya tapi sangat berguna. Sekalian kalau kita lihat kadang-kadang kita apa namanya miss, miss itu sebenarnya ini letak sungsang tapi kita enggak bisa mendiagnosis dari palpasi nya kita keliru ternyata kepalanya di atas begitu lahir loh ternyata kakinya keluar duluan. Kalau di Surabaya saya kira tidak terlalu apa namanya mencemaskan karena mungkin jarak dari rumah sakit sangat dekat sekali. Tapi kalau bagaimana kalau kita di tempat daerah yang terpencil kaki dulu yang keluar ini cukup menegangkan apalagi tangan yang keluar. Jadi ini sangat menegangkan kalau tangan yang keluar. Jadi kalau bisa memang palpasi abdominal karena itu di sekolah di fokus ke dokter mungkin diingat begitu pertama kali kontak dengan pelajaran obstetrik yang kita pelajari adalah bagaimana melakukan palpasi leopold dan mendengarkan detak jantung janin. Palpasi bagaimana kemudian hidup apa enggak? Hidup itu juga kadang-kadang bayi di IUFD dikatakan oh baik selawang enggak apa-apa Bu, baik-baik ternyata lahir loh kok enggak nangis bahkan sudah mohon maaf maserasi. Oh maaf-maaf Bu, tadi saya keliru, jarang bisa dianulir. Kadang-kadang pasien sudah menganggap apa yang dikatakan dokter baik kok outcome-nya kok jelek. Nah itu harus hati-hati. Jadi auskultasi juga harus benar-benar kita perhatikan. Kadang-kadang kalau kita enggak jelas jangan dibilang baik gitu lah. Mohon maaf saya enggak dengar Bu bilang gitu aja. Jadi paling tidak pasien itu sudah bersiap-siap ada worst case jadi kemungkinan terburuk. Jadi kalau kita enggak dengar bilang aja enggak dengar. Maaf Bu, Ibu harus di USG dan sebagainya. Nah kemudian penunjang ada beberapa pemeriksaan darah saya lihat di sini dan yang kemarin yang saya kira ini semua sudah rutin tapi yang belum misalnya ini BT aja. Jadi ternyata di antenatal keterpadu sekali lagi sejauh sekali ini adalah peraturan Menteri Kesehatan. Di salah satu apa namanya itemnya adalah screening TB, TBC. Jadi screening TB itu sebenarnya harus ada pertanyaan yang dilakukan pada apa namanya ibu hamil apakah ibu batuk lebih dari dua minggu itu harus ada ditanyakan pada saat kita melakukan ANC. Supaya kalau lebih dari batuk dua minggu apa yang dilakukan? Screening BTA ini yang dilakukan. Kemudian juga dikatakan di HIV, Sipilis, Malaria pada darah endemis dan ini di sini kalau saya lihat ini belum ada screening hepatitis B. Tapi triple eliminasi ada lagi kelanjutan dari PMK nomor tahun 2014, PMK nomor 2017 ada triple eliminasi adalah hepatitis B. Kemudian pemeriksaan WSG. Sebenarnya WSG ini kalau kita lihat di kompetensi dokter untuk dokter umum level 4A jadi harus mandiri sebenarnya. Jadi kemudian kalau bisa kita menilai kesehatan janin. Jadi kita lihat namanya ada pemeriksaan kardiokotografi, WSG scanning. Jadi diperiksa namanya biophysic profile. Jadi yang paling sederhana sebenarnya ada yang sederhana sampai canggih. WSG mungkin saat ini sudah tetap namanya WSG harus hati-hati. WSG itu interpretasinya bermacam-macam. Kadang-kadang kalau kita tanya normal tidak dok? Itu pertanyaan yang sulit sebenarnya kalau menurut saya. Untuk normal apa tidak? Normal apa tidak itu sebenarnya ya sulit. Tadi harus dijelaskan bahwa kalau pada pemeriksaan kami dari ini kira-kira 40% saya tidak mendatasi kelainan, 60% saya tidak tahu. Mungkin seperti itu, ekstrimnya harus jujur. Jadi kalau sederhana tinggi fundus tadi kita lihat gerakan menendang. Jadi kalau ada yang menghitung 10 gerakan dalam 12 jam. Tapi kadang-kadang kalau kami di waktu saya sekolah itu 10 gerakan dalam 4 jam. Tapi kalau di panduan praktik klinik ternyata 10 gerakan per 12 jam. Jadi kalau gerakan ini menghilang ini dikaitkan dengan hipoksia berat atau janin meninggal. Jadi itu harus hati-hati. Karena itu gerakan janin benar-benar di komunikasikan. Saya sekalian tadi Prof. Dodi bilang human task-nya harus, Ibu apa yang dilakukan dok? Perhatikan gerak janin. Kalau saya, Ibu perhatikan gerak janin, Ibu kontrol ke saya 1 bulan hanya 10-15 menit, tapi 28-29 hari di rumah sendiri perhatikan gerak janin. Selama gerak janin baik insya Allah baik. Tapi kalau berkurang ini harus hati-hati. Kemudian kalau 34 minggu kita lihat pula besar janin. Jadi sekalian dari palpasi, leopold, ukuran tinggi fundus ini paling tidak sederhana kita bisa memprediksi kira-kira besarnya janin berapa ya. Letak dan presentasi. Kemudian dilengkapi pula dengan penilaian luas panggung. Jadi kalau ini semua normal baru kita diagnosis bagaimana kehamilan normal. Kalau normal ini keadaan umum baik, tekan darah baik, pertambahan badan minimal seperti ini sudah dijelaskan Dr. Ninta, edema yang ekstremitas, letak jantung janin dan sebagainya. Kalau ini semuanya ya semua berarti ya normal. Bagaimana kehamilan itu tidak normal di panduan praktek klinik kita lihat kehamilan yang beresiko deteksinya ini bila dia ada riwayat bayi lahir mati atau bayi mati usia kurang dari 28 hari. Kemudian lebih tiga kali abutus spontan, punya berat pernah melayarkan bayi dengan berat kurang dari 2,5 atau lebih dari 4 kg. Tadi sudah jelaskan Dr. Ersa juga. Kemudian ibunya ini pernah memberitari riwayat hipertensi, preeklamsi-eklamsi dan pernah operasi pada saluran reproduksi. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang ibu ini dirujuk dengan resiko tinggi. Kenapa? Pernah operasi appendix atau susbuntu, resiko tinggi. Padahal kalau disini kita lihat kalau operasinya pada saluran reproduksi baru dia namanya deteksi kehamilan yang beresiko. Sehingga kehamilan yang disebut beresiko tinggi bila saat ini kalau kita lihat di PPK adalah usia ibu 16 tahun atau D35, resus negatif. Jadi ingat biasanya kita jarang menurunkan resus, tapi kalau misalnya diperiksakan misalnya kita relatif resus positif tetapi kalau negatif harus hati-hati. Kemudian ada keluhan perdaraan ini harus waspada. Kemudian ada penyakit ini semuanya dan kita concernnya nanti di sini. Nah kami sebenarnya selama ini dari faktas kedokteran UNER maupun Norma Stratus Tomo, kami punya alat deteksi dari guru kami namanya kartu skor Puji Rohyati, mungkin sejauh sekali sudah pernah mendengar hanya mengingatkan. Sebenarnya kalau di sini ini mudah, kalau kita lihat kartu skor dari Puji Rohyati itu hanya apa namanya melakukan scoring aja, cendang-cendang-cendang dari hasil scoring ini kita bisa membagi kehamilan itu resiko rendah, resiko tinggi atau sangat tinggi. Apa imprikasinya kalau rendah ya kita masih menganut home delivery bisa layar di mohon maaf apa namanya di bidang praktek mandiri, di rumah bersalin dan sebagainya. Kemudian kalau kuning itu bagaimana harus mengayar paling tidak di rumah sakit, dilakukan oleh dokter dan sebagainya atau spesialis, kalau di dalam resiko sangat tinggi pasti di rumah sakit. Sebenarnya kalau di sini mudah sekali dan ini ada gambarnya jadi kita dengan mudah bisa mengerti dibanding hanya kata-kata saya kira Dr. Puji ini luar biasa, apa namanya penemuan beliau ini, karya beliau ini jadi hanya simple tapi sangat bermanfaat menurut kami. Nah kalau kita lihat ini pemenkes tahun 2014 nomor 97 dengan antenatal care yang terpadu. Harapannya adalah ibu hamil melakukan ANC yang terpadu, harapannya ibu sehat, persalinan aman, bayi sehat. Ini yang harapan tapi ternyata prosesnya luar biasa. Nah standarnya ini ada 10 T dan kalau kita lihat ada beberapa tambahan BTA, HIV, Sipilis dan hepatitis mungkin belum masuk ya tapi ternyata di kelanjutannya 2017 ada triple eliminasi dimana disitu ada hepatitis B yang harus diperiksa. Kalau kita lihat dari jurnal tahun 2013, apa perbedaan antara natal care di level 1, level 2 atau level 3? Basic mungkin lebih vaskus primer ya kalau di luar negeri ternyata hanya parental record, physical exam, data, kemudian bagaimana melakukan determine gesternal age dan kalau ada risiko direfero ke spesialis. Kemudian level 2 ini spesialis, basic care plus fatal diagnostic testing, intinya seperti itu. Kalau subspesialis, Prof. Eri Veto maternal atau Veto maternal di Indonesia, basic spesialis care plus advanced fatal diagnosis, jadi genetic counseling, advanced fatal diagnosis and treatment dan sebagainya, perkutanus umbilical cord blood sampling, jadi subspesialis itu level 3. Jadi kalau sejauh sekalian di vaskus primer mungkin seperti ini sama, jadi intinya bisa melakukan apa namanya ini semua. Dan ini saya kira sama dengan ANCI terpadu yang dilakukan. Nah ini saya singgung tentang triple eliminasi, kenapa? Karena 2019 sudah ada panduan yang terbaru, di triple eliminasi itu luar biasa lagi ada PMK-nya. Jadi luar biasa sejauh sekalian kita hanya langkor ANC saja ada PMK-nya, triple eliminasi ada PMK-nya, TBC ada PMK-nya. Jadi kita update saja kebijakan, kalau kebijakan ini soalnya implikasinya adalah bahasanya bahasa hukum, jadi kita harus tahu. Jadi peraturan ini menteri ini bertujuan untuk memutus penularan HIV sipilis hepatitis B. Tadi sudah sel sekalian sempat di singgung terersa, bagaimana kalau sampai tertular hepatitis anaknya. Kalau di panduan bedanya, mungkin kalau kita tahu bahwa kalau di orang dewasa 80% sembuh 20% kronis, tapi kalau di bayi 80% terkena 20% sembuh. Jadi makanya itu harus bagaimana memutus rantai penularan ini semuanya. Ini PMK-nya bisa di download dan ini buku panduan. Mulai tahun 2012, Pedoman Nasional PPIA namanya, Pedoman Nasional Pencegahan Pelularan HIV dari Ibu ke Anak. Lalu ini kami ikut menyusun di Jakarta di Kementerian tahun 2012, kemudian disempurnakan tahun 2015 ada sipilis. Dan 2019, HIV sipilis dan hepatitis B. Dan disini ada beberapa perubahan yang mungkin harus diketahui. Kalau kita lihat sekarang di panduan tersebut, ada ibu hamil melakukan antaratal care 10T tadi, dan ini triple eliminasinya sekarang sudah masuk hepatitis B. Jadi tes HIV sipilis, hepatitis B bersama dengan pemeriksaan laborator dan rutin yang lainnya. Jadi wajib kita tawarkan sehat sekalian, tapi kalau di rumah sakit tetap kita inform konsen, tapi ini wajib ditawarkan memang. Bagaimana kalau negatif, ya diminta pertahankan tetap negatif. Kalau perlu, ulang HIV bila ada resiko. Bagaimana kalau positif, kalau HIV positif ya pengobatan, ART, tris pasangan, bagaimana efeksi, oportunistik yang lain. Kalau sipilis, terapi dengan benzatin penicillin, kemudian tris pasangan dan kita lihat komorbit yang lain. Karena hepatitis juga sama, jadi intinya counseling kehamilan dan kelas apa namanya ini yang penting untuk manajemen persalinan. Nah kalau PPIA pada HIV yang penting intinya adalah case finding, semakin dini kita bisa menemukan kasus sejauh sekalian, kita semakin dini bisa melakukan treatment, jadi jangan stigma. Tapi semakin kita menemukan sejak awal, kita memberikan ARV, harapannya persalinan yang aman. Aman untuk siapa? Ibu, bayi dan jangan lupa kita sebagai penolong. Bila secara statistik, secara evidence based, ibu minum ARV 6 bulan biasanya virusnya undetectable. Kalau undetectable di bawah 1000, kalau di panduan, kalau di luar negeri ada yang bilang minimal di bawah 50 itu undetect. Dengan undetect itu mungkin resiko transmisi kejaninnya 0,4% kira-kira sedikit sekali. Tapi kalau antara 400, kadar virusnya 400, di bawah 1000 pun masih kira-kira 1-2%. Jadi kalau bisa yang penting case finding sedini mungkin, pemberian ARV sedini mungkin, pemilihan cara persalinan sekarang boleh spontan. Kalau dia virusnya undetect atau minum ARV yang rutin, kemudian untuk bayinya kita berikan ARV juga dan nutrisi untuk bayinya. Jadi yang penting adalah minimalkan paparan janin bayi terhadap cara tubuh ibu yang positif. Kemudian sipilis, intinya sipilis adalah screening juga, kemudian treatment pada ibu yang positif, terapi partner. Ini waspada sekarang mulai ada lagi sipilis kongenital, jadi kita harus benar-benar screening pada ibunya dengan penat. Nah ini kalau saya mati di puskesmas adanya TP rapid, jadi kalau di rumah sakit alurnya ada VDRL dulu tes, VDRL tes kemudian positif baru kita merasakan TP, apa namanya TPHA, treponema palliderm hemagglutinase AC. Tapi kalau di vaskesprima ternyata saya baca ternyata adanya TP rapid. Apa implikasinya kalau TP rapid ini sebenarnya simpel, TP rapid reaktif ini yang bingung, kesimpulannya ini apa? Apakah dia sedang sipilis aktif atau sipilis yang pernah diobati. Tapi apapun kalau TP rapidnya reaktif pada saat ibu hamil terapi dengan bisanti-bisanti penicilin itu panduannya. Tapi kalau non-reaktif tidak perlu di terapi, ya simpel saja. Tapi menurut saya cukup rumit karena ada centrifuge dan sebagainya kalau kita lihat. Terapinya adalah pemberian benzatin penicilin G, kalau primer sekender dosis tunggal, dosis kedua dilihat satu minggu kemudian. Kalau laten, tiap minggu selama tiga minggu berturut-turut. Bila fasilitas di vaskes kesehatan tidak ditemukan, bisa prokain benzil penicilin. Ini tapi 30 hari, jadi kalau bisa memang ada benzatin penicilin G. Jadi kalau bisa kita tungkap daripada pasiennya diterapi 30 hari. Terus kalau bisa memang pasiennya diterapi kalau tidak ada alergi. Bisa sekali. Kalau pasiennya tidak diterapi penicilin, karena alergi kita berikan eritromisin atau terapi yang lain. Akibatnya nanti bayinya yang harus diterapi penicilin. Jadi bayinya akan ditreatment dengan penicilin. Jadi pilihannya ibu atau bayi. Kalau bayinya lahir tidak ada gejala dan ibu pernah ditreatment dengan penicilin, pilihannya boleh diberikan profilakses penicilin atau malah hanya diobservasi saja. Tapi kalau ibunya belum pernah diberikan penicilin, bayinya yang didapat kena penicilin. Menyusui ternyata tidak ada bukti penularan sipilis melalui ASI. Jadi boleh menyusui asal kita sama seperti HIV. Ibunya harus di konseling tentang bagaimana manajemen laktasi yang benar. Jadi kadang-kadang kalau keliru itu sampai mohon maaf putihnya berdarah lejat sehingga ibunya ngeri, mau nyusui saja ngeri. Sehingga yang benar itu bagaimana supaya tidak ada lesi pada bayu darah. Bagaimana kalau hepatitis? Ini sebenarnya dampaknya pada kehamilan ini kalau kita lihat tidak tahu yang terbaru, mungkin masih kontroversi apakah sangat berpengaruh pada kehamilan atau tidak ada pengaruh. Tapi yang jelas ternyata kalau dulu mungkin sejauh kalian kita ingat, ibunya hepatitis, nanti lahir, begitu lahir langsung diberikan apa bayinya? Imunoglobulin, itu saja selama ini. Ternyata di update yang terbaru dan ini sudah ada panduannya, jadi bisa diperiksakan namanya HBE antigennya. Kalau kita lihat para perinatal kalau HBS AG ibunya positif, HBE AG positif ibunya tanpa treatment 70-90% nular ke bayi. Jadi tinggi sekali. Tapi kalau HBE negatif 10-30%. Jadi bagaimana kalau HBE yang positif atau DNA HBV positif ternyata diberikan antiviral. Sekarang ada antiviral. Apa antiviralnya? Jadi ibunya di treatment antiviral usia 28 minggu, trimester ketika di treatment. Di panduannya dikatakan telbifudin atau tenofovir. Kita yang paling familiar mungkin tenofovir. Karena ada beberapa pasien HIV positif, tapi dia juga comorbid dengan hepatitis B positif. Tapi ternyata obatnya salah satunya sekarang tenofovir, apa namanya di fixed dose combination FDC dari HIV itu ternyata mengandung tenofovir, lamifudin dan neviravirin. Jadi ini ternyata bisa untuk hepatitis B positif. Kapan keberikan? 28 minggu ya kita mulai berikan sampai partis kita lihat. Nah prinsipnya sebenarnya sejauh sekalian kita harus menghilangkan stigma. Atau dengan stigma, kalau hepatitis saya berani saya nolong. Kalau HIV saya tidak berani nolong. Ini sebenarnya keliru ya kalau prinsipnya. Kasus hepatitis B ini kalau bisa menatang laksana kasus hepatitis B, mestinya kasus HIV juga bisa. Karena transmisi hepatitis B ini kalau ada angka namanya pajanan, jadi eksposur, ketusuk jarum. Hepatitis B itu 30 persen mularnya. Kalau HIV ada seribu orang pentas kesehatan ketusuk jarum, tiga yang positif. Tapi kalau HIV, kalau hepatitis 100 orang tenang kesehatan ketusuk jarum pasien hepatitis, 30 tenang kesehatan positif. Tapi kalau kita tanya, berani nolong mana hepatitis atau HIV? Hepatitis. Kemudian intinya seperti itu. Jadi intinya sebenarnya kalau HIV ini perkutanius needle stick ketusuk jarum pasien HIV, satu dari 435 eksposur. Jadi sejauh sekalian yang mungkin sudah pernah ketusuk 430 kali, mungkin waktunya pensiun ya. Awas 435 kali. Kecipratan ketuban, satu dari seribu kejadian. Jadi sejauh sekalian yang pernah kecipratan ketuban 900 kali, ya mungkin waktunya pensiun juga ya. Nah ini jadi secara kesimpulan kalau kita lihat sebenarnya keuntungan kerugian jenis persalinan, kalau pada pasien HIV per vagina mudah dilakukan biaya rendah, kalau apa namanya kerugiannya memang penularannya relatif tinggi, kecuali ibu yang minum ARV rutin lebih dari 6 bulan atau, bukan dan, atau. Kenapa atau? Karena ini selanjutnya adalah diketahui kadar viral load kurang dari seribu. Enggak semua vaskus bisa meriksa viral load. Kalau ini ARV dan viral load lebih dari seribu, ya kita pasti seksio semua. Kenapa? Saya enggak bisa meriksa viral load. Tapi kebijakannya adalah atau. Jadi tanya dulu, ARV minum berapa bulan? 7 bulan. Oke bulan lahir per pagi 6. Enggak bisa meriksa viral load. Karena viral load ini atau. Atau jadi bukan dan. Kemudian seksio sesari elektif, risiko penularannya rendah, 2-4 persen, tapi memang kerugiannya adalah pelusara lana yang memadai, risiko komplikasi selama operasi dan sebagainya, biar lebih mahal jelas. Sipil sepatitis, per pagi 6, pesan fisiologis, masih pemulihan biar rendah, bidan APN aja boleh. Sehingga kerugiannya enggak ada. Ya, risikonya sama sama dengan per pagi 6. Kalau seksio sesari elektif, tidak ada indikasi. Orang hepatitis, rujuk aja ke rumah sakit sutomo, kenapa biar si sesar. Tidak ada indikasi ternyata. Sipilis, si sesar. Tidak ada indikasi juga. Jadi intinya seperti itu. Sehingga di panduan 2019, kalau kita update, kita lihat satu, menular HIV Sipilis hepatitis dapat terjadi secara vertikal. Ibu hamil dengan HIV dan Sipilis dapat melakukan ANC di FKTP setelah melakukan pengobatan. yang kemudian, ibu hamil HIV dengan viral load undetect atau telah melakukan pengobatan ARV suai standar minimal 6 bulan dan tidak ada indikasi obsetri dapat bersalin di FKTP. Kemudian ibu hamil dengan hepatitis B dengan atau tanpa pengobatan antivirus tetap dapat melakukan ANC dan bersalin di FKTP. Persalinan ARS rujukan hanya atas indikasi obsetrik atau indikasi klinis yang lain. Bila ibu terinfeksi HIV hepatitis Sipilis mendapatkan penang sesuai standar, maka resiko penurunan infeksi dari ibu ke anak akan minimal. Kemudian pencegahan penurunan hepatitis bisa dilakukan dengan Hiperheb, Inugobulin, kurang dari 4 jam dan intinya seperti itu. Baik ini saya kira ini update yang terbaru. Boleh di-download kalau tidak salah. ini bisa namanya di pedoman tahun 2019, pencegahan peluaran HIV Sipilis hepatitis B dari ibu ke anak. Nah kemudian KB-nya bagaimana? Mohon dipelajari sendiri saja, kalau KB ini sekarang ada apa namanya, tadi tidak kita harus melet IT, download saja di Playstore, Club KB, WHO Indonesia ini ada puteran, kalau dulu harus beli sekarang ternyata di Google Play ada. Jadi di sini kita bisa memilih kalau ibunya ini mohon maaf hepatitis, G2, umurnya 35, nah ini gampang sekali. Baik terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.